Halo semuanya, jumpa lagi di channel Klik Bebas Video kali ini lanjutan video sebelumnya Unboxing dan setting printer Epson L3210 New Untuk link videonya bisa cek di deskripsi bawah Di video sebelumnya, printer Epson L3210 Sudah dicoba untuk tes print mencetak dan untuk hasilnya normal Kemudian printer digunakan untuk tes print fotocopy Seperti yang terlihat, sebagian hasil print fotocopy blok warna hitam Kalau dari kemungkinan, seperti ini kerusakan ada di bagian scanner Dan ini padahal printer masih baru Untuk kali ini, solusinya langsung digaransikan ke service center Epson Kebetulan printer ini beli online dari marketplace Sebenarnya, solusinya tidak hanya Klaim garansi ke service center Epson Jika terjadi seperti ini Solusi lainnya, jika belinya online Di beberapa marketplace bisa mengajukan komplain Dan langsung biasanya bisa diganti dengan unit yang baru Dan ongkir PP-nya pun ditanggung marketplace Ini juga tergantung juga marketplace-nya Beda marketplace, aturannya juga berbeda Lanjut teman-teman, untuk tempat garansi service center Epson Bisa cek lokasinya di website resmi Epson Indonesia Kebetulan saya tinggal di Tulungagung, Jawa Timur Untuk service center Epson Lokasi paling terdekat ada di Tulungagung Dan Kediri Karena beberapa kali juga sering ke Kediri Kali ini menggaransikan printernya ke Kediri Untuk prosesnya kali ini lamanya sampai sekitar Jadi selesainya sampai sekitar 1 bulan Kali ini agak lama karena mesti menunggu Separpart skannernya Dan untuk claim garansi ke service center Epson Tentu saja gratis untuk claim garansinya Gratis alias tanpa biaya sama sekali Dan lanjut teman-teman Ini printer yang sudah selesai digaransikan Dicoba untuk print fotocopy Dan terlihat disini Untuk print fotocopy Printernya sudah kembali normal Sekian video kali ini teman-teman Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton